Nabi Musa disuruh sama Allah mikir gak? gak mikir gak boleh mikir-mikir bagaimana ya Allah suruh datang ke Fir'aun saya siap Fir'aun punya pasukan Fir'aun jadi raja luar biasa punya hulu balang, punya tentara punya siap berangkat berangkat? berangkat Nabi Musa maka berhadapan dengan Fir'aun lalu kemudian Allah suruh jalan kemana? ke laut menuju laut musiknya mikir dong, ya Allah kiri gunung, kanan gunung sini lembah, sini lembah kenapa yang menuju laut? gak, gini-gini-gini bu, bu, logika kita kan Nabi Musa gak tau tuh laut bisa dibelah emang udah dibilangin? belum itu namanya toat sama Allah, gak usah mikir gak usah mikir, Allah suruh berangkat berangkat, kalau mikir pasti pasti Allah salah, ah belok kiri ah ah belok kanan lah betul gak begitu? Allah suruh gak boleh mikir Allah suruh ke depan, jadi ntar urusan Allah ya Allah, laut pukul, pukul jeger, plek ke belah laut ntar kalau ini udah jadi filmnya anda tayangin ya ntar saya nanti saya tayangin di belah Masya Allah Subhanallah begitu emang Nabi Ibrahim tau begitu mau disembleh Nabi Ismail julung jadi kambing ya toat aja sama Allah toat aja sama Allah anak boleh kepengen emang Siti Hajar tau akan ada air zam-zam ditinggalin nama Nabi Ibrahim di tanah gersang gak ada puunan gak ada air gak ada bangunan anak orok ditinggalin Ibrahim kejem mestinya begitu kata Hajar eh Ibrahim lo sama juga bunuh gue kalau Hajar orang Bekasi begitu ngomong betul gak untung Sayyidatina Hajar bukan orang Bekasi apalagi orang Babelan eh laki gila lo begitu iya tapi Nabi Ismail Sayyidatina Hajar cuma berkata satu wahai Ibrahim kau tinggalkan kami ini berdua di tanah yang gersang seperti ini apakah ini perintah Allah tuh yang ditanya Ibrahim menjawab betul ini perintah Allah oh jalan jalan mustahil Allah menyanyiakan mustahil Allah tidak membantu hambanya yang soleh silahkan berangkat bener Allah keluarkan zam-zam Allah kirim semua orang menghormati Sayyidatina Hajar dan Ismail diangkat sebagai penghulu air zam-zam apalagi dia gratisin ibu zam-zam itu gratis dari zaman Nabi Allah Ismail masih orok sehingga air yang tadinya mahal semahal emas di Padanggurun di Padanggurun itu yang namanya air itu lebih mahal daripada emas saudara tetapi dalam hari itu Hajar gratisin boleh bawa sebanyak-banyaknya bagaimana gak dimuliakan akhirnya Hajar kalau sekarang diangkat sebagai wali kote wali kote orang Mekah itu Hajar diangkat kalau sekarang itu wali kote artinya apa artinya Nabi Sayyidatina Hajar menjadi pemimpin disitu dibangunin rumah yang bagus dibangunin segala macem sehingga Allah muliakan gara-gara toat aja sama Allah eh mancat Nabi Ismail udah gedean dikit Ibrahim dateng lagi mustinya kan girang Bapak ketemu anak betul gak Babak Babak gitu kan takkan orang Bekasi Babak Babak eh lu tong udah gede Ma'il gitu kan Babak dateng buat potong lu betul gak karena kan bahasa saya aja begitu betul apa katanya Ismail kecil Babak lama yang gak dateng begitu dateng mau potong ayah gitu kan tapi Ismail bukan orang Bablan Ismail bukan orang Bekasi bukan orang Tambun Ismail berkata ya abatif almat satajiduni insyaallah minasabirin tuh wahai ayah gak mikir ya Allah ini bagaimana sih Bapak anak baru dateng mau dipotong eh ini Allah yang suruh gak boleh mikir kan Allah yang suruh ya Allah suruh gak boleh mikir jadi jadi potong potong insyaallah satajiduni insyaallah minasabirin semoga kau dapati aku orang yang sabar begitu mau dipotong APKT Ismail ayah buka baju saya saya takut ada darah dan nanti ibu nangis nengis darah saya coba itu ayah singkirkan singkirkan lengan bajumu nanti kena bajumu kena darah betapa keberduka ibu kalau lihat anaknya nanti dipotong biar saya aja dan tolong ayah permintaan yang ketiga tajamkan pisau itu agar ayah tidak apa dan sekali tebas lu putuslah leher kami ini Allahu Akbar luar biasa anak kayak begitu mungkin makin sayang mungkin Ibrahim makin jangan deh gak jadi deh gak jadi deh gak jadi deh begitu tapi gak bisa kalau Allah yang suruh jalanin semuanya dan betul ketika disembelih tiba-tiba dengan tertutup dengan tertutup semua ketika disembelih ternyata yang bunyi Alhamdulillah Allah yang suruh gak boleh mikir ya ya ibu begitu juga semua kalau Allah udah suruh gak boleh mikir selamat menikmati